Dua dari empat orang yang menganiaya sopir truk di depan pos polisi batuah loajanan Kutai Kartanegara ini akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku bernama Kurniawan dan Ariel ini masih dimintai keterangan terkait pengeroyokan hingga menyebabkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kurniawan menyatakan pengeroyokan itu dilakukan karena sopir truk bernomor polisi B9071 EXR itu dituduh menyerempet salah satu rekannya. Korban terkapar setelah kepalanya dipukul dengan batu. Aril diserempet bilang di jalan sampai ke bau jalan hampir masuk ke semak-semak. Makanya Aril itu marah disitu mudi, tegur baik-baik malah dia teriaki Aril gitu deh. Jadi pas di pos polisi kilo 32 langsung stop dari situ dituruni sama Aril yang setelah saya disitu. Baru tiga teman yang lain ikut bantu-bantu? Iya, baru saya putar balik, saya datang di situ ya ke TKP, saya nantang dua kali. Ini yang apa? Kepala? Kepalanya dua kali. Itu sampai perdara itu dipukul pakai basu atau dipukul tangan pasu saja? Dipukul pakai batu, setelah waril. Pakai batu ya? Iya. Pengeroyokan di depan pos polisi pada Rabu siang itu menghebohkan karena sempat direkam warga tepat saat pelaku melarikan diri. Korban yang saat itu terkapar di jalan diberi pertolongan dengan dilarikan ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara.